Jarang pulang larut malam yang membuat dirinya sering kelahan saat berada di dalam bus Seperti itu teman-teman, sangat simpel dan sangat mudah sekali Cukup kita mendengarkan sebuah alur cerita film dan otomatis nanti dari laptop kita itu akan mengetik semuanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sibai Channel Berbagi tutorial dengan segala manfaatnya Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sinopsis alur cerita film dengan sangat cepat Buat kamu yang ingin tahu caranya seperti apa, simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa buat kamu yang baru saja mampir, tekan tombol like serta subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial menarik berikutnya Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas menuju ke tutorialnya Langkah yang pertama, teman-teman buka aplikasi Google Chrome yang ada pada PC atau laptop kalian Kemudian jangan lupa teman-teman login terlebih dahulu Sehingga ketika setelah login, maka disini ada muncul yang namanya aplikasi Google Aplikasi Google sudah lengkap banget teman-teman, disini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan Kita akan menggunakan Google Dokumen Klik Google Dokumen tersebut Ini adalah tampilan dari Google Dokumen Dimana sudah disediakan beberapa template yang bisa kalian gunakan Ada surat, resum, dan yang lain-lain Contoh, disini saya akan menggunakan sebuah template yang disediakan yang namanya surat Kita klik terlebih dahulu Selanjutnya, semua teks yang ada di format ini Kita hapus semuanya teman-teman Kita hapus semuanya sampai kosong Nah, setelah kosong seperti ini Teman-teman, klik di bagian menu bantuan Kemudian, klik bagian bantuan Di bagian bantuan ada yang namanya mengetik dengan suara Kita klik bagian ini Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman Mengetik dengan suara Anda dapat mengetik dan mengedit dengan berbicara di Google Dokumen Atau di cadangan pembicara Google Slide Untuk mengaktifkannya Langkah yang pertama Teman-teman wajib mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu Yang ada pada laptop atau PC kalian Jika kalian menggunakan Mac Kalian bisa cek di bagian sistem preferensi Atau, kalau kalian menggunakan Windows Kalian bisa cek di bagian kontrol panel Untuk mengaktifkan mikrofonnya Dan yang kedua Teman-teman harus mengaktifkan fitur dikte Yang ada pada Google Dokumen itu sendiri Dan yang ketiga Kalian tinggal memberikan perintah suara pada Google Dikte tersebut Oke Seperti itu teman-teman Step by stepnya Langsung saja kita praktekan Untuk mengaktifkan yang kedua Fitur dikte Kalian pilih menu alat Nah, disini ada menu alat teman-teman Kemudian Kalian scroll ke bagian bawah Disini ada yang namanya Dikte Disini ada Dikte Kita klik bagian menu Dikte Kemudian akan muncul mikrofon seperti ini teman-teman Nah, ini Mikrofon inilah yang akan kita gunakan Untuk mendikte Setelah tersedia fitur dikte Coba kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman Kita aktifkan mikrofonnya Saya tidak mengetik Tes, tes, tes Tes, 1, 2, 3 Oke Disini otomatis menulis ya teman-teman ya Otomatis akan menulis Tekstnya Dan ini memang benar-benar Mantap Oke Kita non-aktifkan dulu Ini untuk Mikrofonnya kita non-aktifkan Dan kita akan hapus terlebih dahulu Tekstnya Ini percobaan kita Dan kalau sudah Kita hapus Kita aktifkan lagi mikrofonnya Dan nanti kita akan cari videonya ya teman-teman ya Oke, kita aktifkan mikrofonnya Dan kita langsung aktifkan ke filmnya Hampir semua aktivitas Nami selalu dilakukan dengan ponsel kesayangannya itu Mulai dari berkirim pesan Bermain game Memutar lagu Menonton film Berbelanja online Hingga VGS Eh tak lah Hingga mengabadikan setiap momen kebersamaan dengan teman-temannya Seperti halnya para pekerja di Korea Nami juga tak jarang pulang larut malam Yang membuat dirinya sering kelelahan saat berada di dalam bus Seperti yang terjadi saat ini Ia yang terlalu lelah bahkan sampai tertidur di dalam bus Hingga ia pun tak sadar jika ternyata ponsel kesayangannya itu sempat terjatuh Nah Seperti itu teman-teman Sangat simpel dan sangat mudah sekali Cukup kita mendengarkan sebuah alur cerita film Dan otomatis nanti Dari laptop kita Itu akan mengetik semuanya teman-teman Akan mengetik semuanya seperti ini Setelah kita mendapatkan teksnya Kemudian Kita tinggal mengedit aja Teks tersebut menjadi kata-kata yang sesuai dengan keinginan kalian Jangan lupa di edit terlebih dahulu ya teman-teman Kalian edit kata-katanya supaya tepat Nah kalau sudah tepat tinggal kalian ucapkan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri Atau boleh juga menggunakan bahasa yang menggunakan robot Tentunya dengan cara ini akan mempermudah pekerjaan kalian Dan juga akan mempercepat pekerjaan kalian Nah gimana menurut kalian? Video ini sangat bermanfaat bukan? Jangan lupa ya bagikan ke teman-teman kalian juga Jika kalian mau bertanya tentang tutorial yang lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Oke itu saja yang dapat saya sampaikan See you next video